Timnas Indonesia dikalahkan Jepang dengan skor 0-4. Meski mengakui keunggulan Jepang, namun pelatih Shintayo menyesalkan para pemainnya yang gagal memaksimalkan sejumlah peluang yang didapat pada awal pertandingan. Terima kasih telah menunggu keunggulan Jepang. Saya pikirkan, tapi saya juga menunggu keunggulan Jepang dengan keinginan. Saya pikirkan, saya pikirkan, saya pikirkan, saya pikirkan, saya pikirkan. Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes, bertekad untuk bangkit dari kekalahan kontra Jepang, sementara penggawa baru Timnas, Kevin Dix, tampaknya tidak cenderah serius saat ditarik jelang turun minum. Seusai laga, Itzes mengatakan sangat menyesali hasil akhir pertandingan, terutama karena Garuda sudah memulai laga dengan bagus, namun dihukum oleh para pemain Jepang yang memang memiliki kekuatan tim. Terima kasih telah menanggul. dan menikmati apa yang lebih baik kita lakukan. Dan kita masih punya banyak permainan untuk menanggul, jadi kita tidak berhubung dan kita tidak berhubung. Apakah teman-teman yang telah menanggul kekalahan Indonesia? Ya, saya telah menanggul kekalahan. dan juga menanggul kekalahan kita, kita juga menghargalkan semua sokongan, dan terima kasih telah menanggul kekalahan dari orang lain. Jadi sekarang kita hanya menanggul kekalahan kepada semua orang lain. Dan semoga kita bisa melakukan itu selanjutnya. Dan kita lihat apa yang terjadi. Terima kasih. Terima kasih. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta maaf dan bertanggung jawab saat ditanya mengenai kekalahan telak dari timnas Jepang. Erick membela pelatih timnas Indonesia Shin Taeyong dan para punggawa Garuda serta meminta masyarakat untuk tetap memberi dukungan kepada skuad Garuda di laga selanjutnya melawan Arab Saudi. Saya bertanggung jawab tentu dengan prestasi yang dicapai PSSI sampai hari ini. Dan tentu pertandingan hari ini mohon maaf kalau mengecewakan hasilnya. Saya tahu eforio masyarakat sangat luar biasa. Tetapi kembali, saya mohon ini belum selesai. Kita masih punya lima game lagi. Kita posisinya ranking 3-4 yang kita targetkan, ya kita coba maksimal. Tapi kembali, tentu ini bukan beban dari pemain atau pelatih. Tentu ini beban dari saya, saya bertanggung jawab. Dan saya mohon maaf kalau sampai mengecewakan untuk pertandingan hari ini. Dan saya akan terus evaluasi. Gudang penyimpanan wallpaper di kawasan muara baru penjaringan Jakarta Utara hangus terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Api dengan cepat membesar dan membakar seluruh isi gudang penyimpanan wallpaper yang berada di muara baru penjaringan Jakarta Utara. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berusaha memadamkan api. Namun banyaknya material yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Sejumlah warga panik dan berusaha menyelamatkan barang-barang. Karena gudang yang terbakar berada di belakang rumah mereka. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini. Namun api diketahui dari ruang tengah gudang dan menyambar ke seluruh isi gudang. Hingga sore ini api masih membakar gudang dan 18 unit mobil pemadam kebakaran masih berusaha memadamkan api. Seorang anggota polisi tertembak saat meringkus dua pencuri kendaraan bermotor di permukiman warga di Cengkareng, Jakarta Barat. Satu pelaku kabur sementara satu pelaku lainnya berhasil ditangkap. Dalam rekaman CCTV, dua pencuri sepeda motor memasuki halaman sebuah rumah di Cengkareng, Jakarta Barat. Mereka hendak mencuri sepeda motor yang terparkir. Namun tiba-tiba datanglah dua anggota polisi yang tengah memburu kedua pencuri. Aksi saling tembak pun terjadi. Namun saat berupaya menangkap pelaku, salah seorang polisi tertembak. Satu pelaku berhasil ditangkap sementara satu pelaku lainnya kabur. Menurut warga, aksi pencurian sepeda motor di permukiman mereka baru kali pertama terjadi. Warga pun lebih waspada dalam menjaga keamanan rumah. Saya lagi dengar bunyi letusan gitu, terus orang-orang nggak berada keluar. Terus nggak lama, istilahnya orang udah banyak baru saya juga keluar gitu. Letusan apa tuh, Pak? Kayak senapan sih. Saya pikir awalnya tadi kayak petasan. Kayak gitu. Lalu? Toto-toto-nya pas dilihat ada yang ngegretak satu orang. Kedua pelaku merupakan sindikat curanmor yang tengah diburu polisi. Ada pun polisi yang terluka akibat tertembak kini menjalani perawatan di rumah sakit. Dari Jakarta, Rizky Falufi, Ainyus melaporkan. Akibat kecanduan judi online, dua pemuda di Jatinegara Jakarta Timur nekat mencuri sepeda motor milik rekannya dan dijual senilai 3.500.000 rupiah. Kedua pelaku menggasak motor korban dengan cara menduplikat kunci kontak motor. Dari rekaman CCTV nampak, satu dari dua pelaku menggasak satu unit sepeda motor di Jalan Kebonana Selatan Jatinegara, Jakarta Timur. Diketahui motor tersebut merupakan milik rekannya yang sebelumnya telah dipinjam dan dikembalikan ke korban. Saat meminjam motor, pelaku sempat menduplikat kunci kontak kendaraan korban. Korban yang hendak menggunakan motor melihat motor tersebut sudah tidak ada di lokasi. Dari hasil penyelidikan, dua pelaku berinisial KZ dan Deka berhasil dirikus polisi, namun motor korban sudah dijual pelaku senilai 3.500.000 rupiah. Motif dari Deka adalah merasa sakit hati oleh penyelidikan korban. Makanya dia menggantarkan kunci tersebut, lalu menyuruh KZ untuk mengambil motor korban. Dari hasil penyelidikan tersebut dipakai untuk membayar kontrakan dan renang judul online. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. Dari Jakarta, Riomani, Ayus Laporti. Penyanyi Reza Artamevia dilaporkan seorang wanita berinisial IM ke Mapolda, Metro Jaya, Jumat Siang. Reza diduga melakukan penipuan investasi berlian senilai 18,5 miliar rupiah. Penyanyi Reza Artamevia dan satu orang rekannya berinisial RA dilaporkan oleh seorang wanita berinisial IM terkait kasus dugaan penipuan dan tindak pidana pencucian uang pada Jumat Siang. Kronologi bermula saat Reza Artamevia bersama temannya RD mengajak IM untuk bisnis berlian dengan menjanjikan sejumlah keuntungan. Karena tertarik korban menyerahkan uang secara bertahap kepada pelantun lagu pertama itu sebesar 18,5 miliar rupiah. Setelah melakukan pembayaran secara bertahap, Reza memberikan jaminan berupa sembilan buah berlian. Namun setelah diperiksa keasliannya, ternyata berlian tersebut imitasi alias palsu. Kecewa pelapor melayangkan somasi dan meminta agar uang senilai 18,5 miliar rupiah dikembalikan. Namun hingga pembuatan laporan ke Mapolda Metro Jaya, Reza tidak juga mengembalikan uang. Menurut pelapor dan korban, terlapor ini mengajak korban untuk bisnis berlian dengan menjanjikan keuntungan. Akhirnya korban menyerahkan uang secara bertahap pada terlapor 18,5 miliar rupiah. Dan diberikan jaminan oleh para terlapor sembilan buah berlian. Kemudian terlapor menjanjikan akan memberikan, mengembalikan uang korban berikut keuntungannya, senilai 21,3 miliar rupiah. Setelah jaminan sembilan buah berlian ini diterima oleh korban, korban mengecek ke lab dan ternyata hasilnya adalah sintetik diamond. Saat ditemui wartawan di Bares Krim Polri, Reza membantah dirinya melakukan penipuan. Reza justru mengatakan dirinya merupakan pihak yang dirugikan oleh IM. Intinya saya punya berlian senilai 150 miliar itu ada di pihak mereka. Kemudian sudah diserahkan dan sudah diserahkan pada tanggal, kita tidak usah, intinya kita sudah diserahkan dan sudah diperiksa bersama. Hal ini karena Reza telah menyerahkan berlian senilai 150 miliar rupiah, namun baru diberikan uang sebesar 18,5 miliar rupiah. Saat ini Reza Artamevia telah melaporkan IM ke Mapolda Metro Jaya. Deni Putan Anyus melaporkan. Youtuber Deni Sumargo telah berdamai dengan komunitas suku Bugis Makassar setelah menyambangi sekretariat BPP KKSS. Sebelumnya, Densu dilaporkan komunitas suku Bugis Makassar di Mapolda Metro Jaya atas dugaan ujaran kebencian terkait ras dan etnis. Deni Sumargo akhirnya berinisiatif mengunjungi kantor BPP KKSS di Bendungan Ilir, Jakarta pada 12 November. Dalam kesempatan ini, Deni Sumargo menggelar siraturahmi dan meluruskan kesalahpahaman yang terjadi akibat perseturuannya dengan pengacara Farhad Abbas. Sebelumnya, Farhad dan Deni berkonflik akibat masalah donasi untuk korban penyiraman air keras yang bernama Agus Salim. Namun, perseteruan ini melebar ke masalah suku sebab Densu sempat mengucapkan falsafah suku Bugis Makassar, siri na pace. Di sisi lain, Farhad juga sempat mengaku sebagai keturunan dari suku Bugis. Yang melaporkan saya, menghubungi saya, beliau dengan jantannya, memang kesatria, bicara sama saya, ini sepertinya kita salah tangkap, saya bilang iya, bagaimana? Mereka jelaskan, saya pun meminta maaf kepada beliau, karena saya anggap di sini saya juga ada salah. Akhirnya, kita akhirnya jelas, dan kemudian beliau memutuskan untuk menarik laporan dan menyelesaikan masalah dengan baik dengan saya. Maka saya membuat video di sosial media, menyampaikan niat baikku, bahwa ini urusanku pribadi dengan pihak FA. Saya tidak ada sangkut pautkan ini antara Bugis Makassar, kenapa saya bawa itu? Karena beliau menyatakan dirinya Bugis, saya Makassar, satu prinsip, siri. Itu pencabutan segala macam, itu administrasi, tapi substansinya saya katakan tadi, close hari. Pak, dicabut yang laporan di Polda, sementara masih ada satu lagi laporan di Pores, ujaran kebencian, dan kasusnya juga sama. Bapak menghimbau juga nggak sih kepada para tambas? Semuanya, semuanya. Secara keseluruhan keseluruhan total, semuanya dicabut semua. Oh, harus dicabut? Harus dicabut? Iya, betul. Kita kekasus lain, pemirsa kepala Rutan Salimba dinonaktifkan. Dan usai tujuh tahanannya kabur, DPR dan polisi juga terus mengelidiki alasan matinya CCTV di Rutan Salimba saat kejadian. Sejumlah temuan diungkap Komisi 13 DPR RI saat sidak ke Rutan Kelas 1 Salimba, Jakarta. Salah satunya adalah fakta Kepala Rutan Salimba yang mengambil cuti tepat saat ketujuh tahanan kabur. Akibatnya, Agung Nurbani dinonaktifkan dari jabatan dia sebagai Kepala Rutan Salimba. Tidak hanya itu, CCTV di Rutan Salimba pun tidak aktif saat ketujuh Nabi kabur. Rencananya, Komisi 13 akan membentuk Panditia Kerja atau Panja Pengawasan Pemasyarakatan buntut kaburnya tujuh narapidana dan tahanan dari Rutan Salimba. Rutannya sedang di-offkan, diperiksa oleh pihak lapas sendiri untuk kemudian didalami beberapa hal. Habis itu kita juga mendapat laporan beberapa CCTV itu tidak aktif, apalagi yang di belakang tempat cabutnya itu. Kalau waktu sekolah kan sering cabut kan? Nah, ini memang terinspirasi oleh cabut sekolah itu. Jadi, loncat itu, terus di sana blank spot. Nah, tadi kita juga sempat masuk ke dalam, ternyata sudah diperbaiki, itu setelah di-BAP oleh polisi. Sebelumnya, tujuh tahanan narkoba berhasil kabur dari Rutan Salimba. Mereka menjoba ultralis ventilasi kabar dan keluar dengan merangkak melewati gorong-gorong saluran air. Hingga kini, polisi masih mencari ketujuh tahanan yang kabur. Tim Liputan Anyus melaporkan. Viral video warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas 2 Tanjung Raja, Kebupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, diduga pesta narkoba. Hal-kait hal tersebut, petugas mengaku kecolongan. Nampak video viral, sejumlah penghuni kamar tahanan diduga menggelar pesta narkoba dengan diiringi musik remix. Terkait hal tersebut, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sumatera Selatan mengaku pihaknya kecolongan karena adanya ponsel yang masuk ke dalam kamar warga binaan di lapas kelas 2 Tanjung Raja, Kebupaten Ogan Ilir. Sementara itu, setelah dilakukan pemeriksaan urin terhadap warga binaan yang ada dalam video, tidak ditemukan adanya penggunaan narkoba. Jadi ketika ada yang kelihatannya seperti pesta ekstasi, itu tidak benar. Jadi memang kelemahan kita ada handphone yang dibuat musik yang begitu besar seakan-akan mereka sedang on. Belakangan diketahui video viral tersebut dibagikan oleh salah satu orang petugas lapas bernama Robi Adrian Syah, di mana yang bersangkutan sudah beberapa kali melakukan pelanggaran dan dikenakan hukuman disiprin berat. Ada seorang pegawai, namanya Robi, yang sebelumnya yang bersangkutan adalah pegawai lapas Tanjung Raja, tapi saat ini sudah digeser ke Rubasan Batu Raja. Terus di tahun 2021, dia sudah terindikasi memakai narkoba. Jadi pegawai ini sudah bermasalah, memakai narkoba, kemudian sudah pernah dua kali di rehabilitasi. Atas peristiwa ini, pihak Kanwil telah melakukan razia di seluruh lapas yang ada di Sumatera Selatan guna mencegah kejadian serupa kembali terulang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, Ainews melaporkan. Nasib ilu dialami seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Musi, Rawas Utara, Sumatera Selatan yang harus dibui selama 14 bulan. Ia dipenjara karena menyiram seorang pria tetangganya dengan air keras karena kerap menguntit. Novi, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Musi, Rawas Utara, hanya bisa menangis saat hanya bisa membeluk anaknya dari Balikiruji Besi. Novi difonis 14 bulan penjara atas kasus penyiraman air keras terhadap tetangganya, seorang pria bernama Adnan. Bukan tanpa alasan, Novi ternyata menyiram air keras karena kesal kerap dikuntit Adnan. Adnan diketahui menyukai Novi dan melakukan segala cara mendapatkan Novi. Novi yang risih dengan sikap Adnan sempat melaporkan kejadian itu ke Kepala Desa dan Adnan sempat dinasehati. Nasehat dari Kepala Desa tidak diindahkan, Adnan terus mengganggu Novi hingga Novi kesal dan menyiramnya dengan air keras. Setelah kejadian tersebut, Novi dilaporkan ke polisi pada bulan lalu. Jadi kalau kita hitung, menurut sistem database masyarakatan, itu jatuh di tanggal 26 bulan 7, 2025. Itu kalau tidak ada remisi, Pak? Ya, nanti kalau memang dia memenuhi syarat, muncul diusaha remisi, sama remisi lebaran, kalau Agustus tidak menyampai lagi. Kalau agustus-agustus lebaran, kita masukkan syaratnya. Aku tuh nak kata rumah tuh kondok, kan? Naga kondok, kan? Dia tuh aku juga tahu, pas dia tuh nolong aku, tahu, kan? Aku kan bergawet, pergi jam 6, balikin 3. Jadi dia tuh tiba-tiba nolong. Pihak keluarga Novi memutuskan tidak mengajukan banding atas ponis tersebut. Mereka kini fokus untuk mengurus pembebasan bersyarat, agar Novi bisa berkumpul kembali dengan anak-anaknya. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, Ainews melaporkan. Masih di Ainews pagi, bersama saya Jika Muntazam dan rekan Galuh Pandu. Dan pemeriksa demikian tadi adalah berita pilihan dalam Ainews pagi hari ini dan kita ke informasi berikutnya. Pemeriksa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima penghargaan bergengsi Grand Collar de la Orden Elasol del Peru dari Presiden Peru Dina Buluarte. Ya penghargaan itu diterima Prabowo dalam kunjungan resminya di Istana Peru, Palacio de Gobierno, Kamis pukul 14.00 waktu setempat. Presiden Prabowo datang disambut dengan proses hijajar kehormatan dan karpet merah. Penghargaan Grand Collar de la Orden El Sol del Peru atau The Order of the Son of the Peru adalah penghargaan tertinggi yang diberikan oleh negara Peru atas jasa sipil dan militer yang luar biasa. Penghargaan tersebut merupakan penghargaan sipil tertua di Amerika yang pertama kali diberikan pada tahun 1821. Penghargaan tersebut merupakan penghargaan tersebut proses hijajam ke dan connecting my country by rewarding me the great mother in La Orden El Sol del Peru is a great honor. Thank you that welcome president. Adapun penghargaan ini menjadi simbol pengakuan atas komitmen dan kontribusi Presiden Prabowo dalam memperkuat hubungan diplomatik dan kerjasama internasional antara Indonesia dan Peru. Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia mengklarifikasi penangguhan gelar Dr. Menteri Bahlila Hadalia, MWAUI meluruskan yang ditangguhkan adalah pelaksanaan yudisium. Sehingga gelar Dr. Menteri Energi Sumber dan Mineral hanya menyesuaikan jadwal yudisium. USE Kampus Universitas Indonesia menundak lulusan dan pemberian gelar Dr. Menteri ESDM Bahlila Hadalia sebagai mahasiswa program serata tiga sekolah kajian strategik dan global UI. Kini muncul klarifikasi dari Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia MWAUI terkait penangguhan gelar Dr. Menteri Bahlila Hadalia yang ramai diberitakan. MWAUI meluruskan yang ditangguhkan adalah pelaksanaan yudisium, sehingga gelar Dr. Menteri Energi Sumber dan Mineral tersebut hanya menyesuaikan jadwal yudisium. Sehingga yudisium yang akan dilaksanakan November 2024 ditangguhkan hingga genap 4 semester penuh. Bagaimana yang menjadi ketentuan tentang masa studi untuk doktoral berbasis pemelitian? Karena itu ya yudisiumnya tidak bisa dilakukan segera, harus menunggu sampai masa 4 semester penuh itu terlaku. Batas 4 semester penuh itu sampai kapan? Sebelumnya kampus Universitas Indonesia mengeluarkan surat menunda kelulusan dan pemberian gelar Dr. Menteri ESDM, Bahlila Hadalia, sebagai mahasiswa program serata 3 Sekolah Kajian Strategik dan Global UI. Dalam surat yang dikeluarkan, UI juga meminta maaf atas kegaduhan yang timbul dalam proses akademik Ketua Ung Partai Golkar ini. UI menilai ada pelanggaran selama proses akademik Bahlil, sehingga pihak kampus UI akan melakukan penyelidikan. Pada 16 Oktober 2024, Bahlil Lahadalia dinyatakan meraih gelar Dr. SKSK UI. Bahlil lulus S3 dalam waktu 1 tahun dan 8 bulan dengan predikat kumlau. Namun kelulusannya menuai polemik. Dewan Guru Besar UI mengelar rapat karena dinilai ada kejanggalan selama proses pembelajaran Bahlil. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pasangan Cagup-Cagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono mengelar kampanye akbar di Cengkareng, Jakarta. Kampanye akbar terbuka untuk umum menampilkan sejumlah rama. Pasangan Ridwan Kamil Suswono atau Rido menggelar kampanye akbar di Cengkareng, Jakarta Barat pada kami siang. Kampanye ini dihadiri sejumlah anggota partai politik pengusung Rido dan disambut antusias puluhan ribu warga. Kampanye akbar menampilkan hiburan musik seperti Baby Z dan Dewa 19 featuring Firza dan Elo. Acara digelar agar masyarakat bisa mendengar dan mengetahui visi misi Paslon Rido. Ridwan Kamil juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya pada masa kampanye Pilkada Jakarta. Nah hari ini satu dari dua rapat akbar tentu untuk menyemangati perjuangan di sisa waktu dan intinya berterima kasih ke warga dan teruslah berjuang di sisa waktu yang kurang dari dua minggu ini kira-kira begitu. Hadir juga Pak Suswono, saya doakan selalu sehat juga, memang beginilah yang namanya Pilkada. Dan sekali lagi terima kasih teman-teman media yang sudah selalu rame memberitakan karena makin kesini makin hangat. Sebanyak 1.500 aparat dikerahkan guna mengamankan kampanye akbar pertama, tim Rido. Adapun kampanye akbar kedua, tim Rido akan digelar di lapangan banteng Jakarta pada tanggal 23 November mendatang. Dari Jakarta, Syah Rahiza, Ahmad Putra, Fakih, Laksana, Ainyus melaporkan. Calon wakil gubernur Jakarta nomor urut tiga ranokarno berkampanye di daerah kebagusan Jakarta Selatan. Sidul meminta doa restu dari warga agar bisa menang satu putaran. Tiba di gang langgar kebagusan raya Jakarta Selatan, Sidul langsung disamput warga dan kaum ibu. Alunan solawat nabi tak henti saat ranokarno menuju panggung orasi. Saat berorasi, jawagub nomor urut tiga ini menyampaikan program-program unggulannya jika terpilih menjadi wagub Jakarta. Rano juga yakin dapat menyelesaikan satu putaran dalam pilgub Jakarta. Rano meminta doa restu kepada warga agar menang satu putaran. Pasalnya, berdasarkan hasil survei SMRC, pasangan nomor urut tiga ini meraih 46 persen suara atau tertinggi di antara dua pasangan lain. Kita yang ngomong diri kita aja deh, kita udah 46 persen. Kalau ini bisa 4 persen lagi, insya Allah satu putaran kita bisa menangin Dakar. Sebelumnya lembaga survei Saiful Mujani menilis pasangan Pramorano mendapat 48 persen, RK Suswono 39,1 persen, dan Dharmakun 5,1 persen. Dari Jakarta, Endang Priono, Ainews melaporkan. Menolak kecurangan pemilu, sejumlah mahasiswa menggelar deklarasi pilkada damai. Selain mengajak masyarakat menyuarakan pilkada damai, mahasiswa juga mengajak aparat untuk bersikap netral. Peduli menjaga tetap nyaman selama pelaksanaan pilkada DKI 2024, sejumlah mahasiswa menggelar deklarasi damai. Para mahasiswa dari Cipun, mendeklarasi menolak pilkada curang. Jakarta untuk mengkampanyekan pilkada damai, menolak politik uang, dan melapor jika ditemui adanya pelanggaran pilkada. Baik yang dilakukan oleh Faslon, penyelenggara pilkada, maupun Tim SES. Pada hari ini kita berkumpul ya, karena memiliki keresahan dan harapan yang sama, bahwa pilkada DKI Jakarta, kita berharap agar pilkada ini berjalan dengan jujur, dengan adil, dan berjalan dengan damai dan kondisivitas. Pemirsa konsolidasi dan strategi pemenangan pilkada 2024 terus dilakukan seluruh jajaran pengurus dan kader Partai Perindu di berbagai daerah. Partai Perindu siap mendukung dan memenangkan seluruh pasangan calon kepala daerah yang telah diusung di setiap wilayah di Indonesia. DPD Partai Perindu Tangerang Selatan menggelar rapat konsolidasi untuk menyusun strategi pemenangan calon kepala daerah pada pilkada serentak mendatang. Konsolidasi yang dihadiri Wakil Ketua Umum II DPP Partai Perindu Ferry Kurnia Rizkyansyah ini berkomitmen akan memenangkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, Benjamin Daphni, dan Pilar Saga Iksan. Kami sangat betul-betul menginginkan pasangan band Pilar ini menang. Oleh karena itu kami konsolidasikan seluruh kader yang ada di Tangerang Selatan untuk kita berikan pembekalan, untuk kita berikan penguatan-penguatan bagaimana upaya-upaya untuk mengawal proses pemenangan band Pilar itu sendiri. Sudah 46 hari saya berkeliling Tangerang Selatan lebih dari 300 titik harapan mereka ke depan Tangsel memang lebih baik lagi. Kemudian yang pertama dari sisi pendidikan, secara kualitas mengunjungi secara kuantitas mereka mengharapkan ada peningkatan di Tangerang Selatan. Ukuran kita kan rata-rata lama sekolah, memang menjadi target kami untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah kita. Dalam rapat konsolidasi partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanung Sudibyo ini, juga menginstruksikan seluruh kadernya untuk turun ke masyarakat, mengenalkan serta mengajak untuk memilih pasangan calon kepala daerah yang telah diusung partai Perindo. Tim Liputan AINews melaporkan. Pemeriksa, Menteri Hukum Supratman Andi Atas mendorong percepatan social enterprise atau kewirausahaan sosial di sistem AHU Online. Dalam kesempatan ini, Menteri Hukum Supratman Andi Atas persemikan layanan pencatatan kewirausahaan sosial dalam sistem administrasi hukum umum AHU Online. Sistem pencatatan ini memungkinkan para pelaku social enterprise untuk memperoleh status badan hukum serta terdaftar dalam kategori khusus di sistem AHU Online. Pencatatan di AHU Online merupakan pengakuan pemerintah bagi pelaku usaha yang tidak hanya mengedepankan keuntungan finansial, tetapi juga berfokus pada upaya penyelesaian permasalahan sosial dan lingkungan. Pemeriksa, Menteri Hukum Supratman Andi Atas 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 Strategis nasional berupa cetak sawah 1 juta hektare di Merauki tidak hanya meningkatkan produksi pangan lokal, tetapi juga untuk menopang kebutuhan pangan nasional terutama di wilayah timur Indonesia. Kita ke informasi lainnya, Pemirsa Kawanan Gajah Liar masuk ke permukiman warga di Kecamatan Suho, Lampung Barat pada Jumat Dinihari. Di ketahui sebelumnya beberapa hari belakangan beredar kabar Kawanan Gajah Liar memasuki wilayah Pekon Sido Rejo dan bergerak ke arah Pekon Rowo Rejo. Terkait hal ini, warga di Pekon Rowo Rejo telah melakukan blokade jalan guna menghalau kawanan Gajah ini agar tidak melintasi permukiman mereka. Namun upaya ini tidak membuahkan hasil karena kawanan Gajah yang datang justru menerobos masuk ke arah permukiman. Meskipun ada korban jiwa, dalam kejadian ini 20 rumah warga rusak, 5 diantaranya rusak parah dan 1 unit mobil hancur akibat serangan Gajah. Sementara itu seekor harimau Sumatera terjebak dalam kandang besi milik Balai Konservasi Sumberdaya Alam Sumatera Barat di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Harimau tersebut kerap menampakkan diri di perkampungan dan meresahkan warga. Harimau Sumatera Dewasa berjenis kelamin betina ini tertangkap di Jorong Lubuk Lasi, Nagari Batang Barus, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Setelah belakangan warga diresahkan oleh penampakan harimau di sekitar perkampungan yang diduga keluar dari kawasan hutan lindung daerah Batang Barus. Harimau tersebut masuk ke dalam kandang perangkap yang sengaja dipasang oleh petugas BKSDA Sumber pada bulan Oktober yang lalu. Balai KSDA Sumatera Barat telah melakukan evakuasi terhadap sebuah ekor harimau Sumatera di Nagari Batang Barus, Kejamatan Gunung Tala, Kabupaten Sumatera Barat. Satwa dilaporkan berjenis kelamin betina, dewasa, dan dalam kondisi kehatan. Satwa telah dievakuasi dan ditempatkan di Taman Budaya Magaset Kewa Binata di Ketinggi, saat ini masih dalam persekuasi dokter hewan. Sejumlah perangkat desa, dinas BKSDA, Babinsa, dan kepolisian dari Polsek Gunung Talang yang tiba ke lokasi melakukan proses evakuasi harimau tersebut yang penanganannya dibantu oleh dokter hewan dari Bukit Tinggi. Untuk dibawa ke Taman Marga Satwa Bukit Tinggi untuk mendapat perawatan dan rehabilitasi agar bisa dilepas, liarkan kembali ke habitatnya. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Aijus, melaporkan. Dua orang guru di Lemak Banten harus mandi lumpur akibat jalan yang dilintasi mengalami longsor. Ya, bagian mereka kotor akibat sepeda motor yang ditumpangi tergelincir saat melintasi jalan yang berlumpur. Dan pemirsa informasi ini sekaligus menutup Ainyus pagi hari ini cuplikan tayangan berita Ainyus. Dapat Anda saksikan di kanal YouTube at Official Ainyus. Semua kiri kerabat kerja yang bertugas. Saya Galuh Pandu. Dan saya Cika Amutazam. Undur diri, terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa. Inilah rekaman video saat para guru berjuang melintasi jalan rusak dan berlumpur di desa Cikidit, kecamatan Baya, Lemak Banten. Kedua guru tampak bermandi lumpur usai kendaraan mereka tak mampu melintasi lumpur akibat jalan longsor. Diketahui kejadian tersebut saat para guru selesai mengejar di sekolah dan kondisi di lokasi sedang dikuyur hujan. Sebelum duri itu sudah hujan deras, sangat beras. Kemudian ketika pulang, kita menemukan beberapa titik longsoran. Tidak hanya di video yang viral. Ada beberapa, ada sekitar 3 atau 4 titik longsoran. Namun itu masih bisa dilewati. Nah, kebetulan di titik longsoran yang terakhir itu yang lumayan parah. Sehingga kendaraan kami memang sulit untuk menembusnya. Karena memang kondisinya kesawahan, tanah sawah ketika dikuyur hujan melebat kan ini gitu langsung. Jadi tantangan saya ya Pak ya. Karena kan seorang guru itu mau resiko apapun, mau resiko jalan longsor atau banjir atau apa, kita tetap berangkat untuk mendidik anak. Bagi para guru yang bertugas di daerah terpencil seperti ini, mereka selalu menghadapi kondisi yang sangat rawan, termasuk rawan kecelakaan. Selain jarak yang cukup jauh, letak sekolah yang di atas perbukitan, sangat rawan terjadinya longsor.